Halo, ketemu lagi dengan saya Peter di HP Channel Nah, sudah lama saya gak ngisi channel ini ya Ini kebetulan saya baru saja nonton satu film yang bagus banget Judulnya ini, 2G, ini kebetulan saya dapet merchandise topinya Film Indonesia yang unik dan gimana ya Menurut saya cerdas sih, cerdas banget Jadi, saya gak tahan kalau gak bikin reviewnya Jadi makanya, walaupun saya udah lama gak ngisi channel ini Kali ini saya sengaja bikin untuk nge-review film ini 2G, 2G, kalau gak salah baca ya 2G ini artinya badan bahasa Bali Artinya ketempelan atau kerasukan kalau gak salah ya Jadi, 2G ini ditulis dan disutradara oleh Virlan Wana Langgong Yaitu sutradara video clip Kalau temen-temen pernah nonton video clip dari zaman dulu ya Jadi, si Oum Virlan ini emang sudah lama di dunia ini Dan kalau gak salah, Virlan itu pernah bikin film pendek dan membantu beberapa film layar lebar Salah satunya, di film saya juga Beliau jadi DOP Juga editor dan post-post-postnya lah Dan film pendeknya pernah mengenang penghargaan Jadi, waktu Om Virlan ini bikin film layar lebar Saya excited tuh, gak sadar pengen lihat gimana sini Dan ternyata, 2G sudah main Lagi main di bioskop sejak tanggal 14 April kemarin Dan uniknya adalah Yang bikin film ini unik Pertama adalah film ini durasinya panjang 2 jam setengah Untuk film horror Indonesia 2 jam setengah itu bukan suatu hal yang umum gitu Dan XS1 tembus untuk film horror Indonesia 2 jam setengah Artinya saya mikir Loh, untuk film Indonesia horror 2 jam setengah XS1 masuk Wah, pasti ada something di film ini Dan ternyata bener setelah saya lihat Beda sama film Indonesia horror lain Yang mana banyak adegan-adegan Tentara kutip adegan-adegan bego dan boring ya Ini 2 jam setengah itu sama sekali gak berasa loh Dan yang perlu di apresiasi adalah Film ini unik Unik sekali Apa ya Saya sampai speechless gitu Teman-teman harus lihat sendiri Teman-teman harus lihat sendiri Dari premisnya Dari cara pembawaannya Dan untuk teman-teman yang ngerti teknis ya Oh, Firlan ini gila emang Gila Firlan ini Mereka punya satu adegan Mungkin beberapa teman-teman nanti Ya gak seberapa seneng film mungkin gak ngeh ya Tapi kalau yang ngerti film Pasti akan ngeh Adegan ini one shot Adegannya panjang one shot Dan kameranya tuh ngelewatin cermin Tapi bayangannya gak ada Aku sampai mikir Ini gila teknisnya gimana ini Itu satu ya Yang menarik itu teknisnya satu Kedua color gradingnya unik banget Jadi color gradingnya tuh Gak kayak film-film jaman Gak kayak film-film kebanyakan lah Kalau gradingnya tuh unik-unik banget Punya nuansa yang Apa ya? Kalau diberatkan lukisan tuh Lukisan surrealis gitu Jadi Entahlah aku sampai Smithers deh Jadi itu ya Terus Ada satu 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 adegan yang menurut saya Ini jenius banget Di tengah Di 3 perempat film lah Itu adegan tuh baru di reveal Dan ini Apa Di bioskop saya main blowing banget I mean The fuck This is genius man I mean Apa ya? Saya sampai gak bisa ngomong apa-apa Pokoknya Lepukiran jago deh Buat temen-temen Itu tugas masih main sekarang Dan Perlu diingat Karena Film ini 2 jam setengah Jadi Dia Dapat slot bioskopnya tuh Sehari gak main 4 film Dia sehari cuma main 2 atau 3 film Tergantung bioskop yang menayangkan Yang jelas Terus Actingnya Actingnya Si yang jadi adiknya yang laki itu Itu Jago Imel Daterin ya Kalau gak salah Imel Daterin atau Amadaterin ya Pokoknya itu deh Imel Daterin atau Amadaterin itu Actingnya jago Dan Ismi Melinda Itu gak bisa dipungkirin 3 itu 3 itu Yang menjadi tonggaknya Si aku bilang Bahkan Kalau dibilang Walaupun ini film horror ya Tapi temen-temen Buang jauh-jauh Pikiran bahwa Horornya setan-setanan yang Serem-serem Yang sampe ancur-ancur Gak 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 Ini lebih ke arah Horor psikologis gitu Jadi Walaupun gak pake tampang setan Gak pake tampang apa Hanya dengan Pengadeganan aja Itu kita bisa merinding tau gak di bioskop Itu bisa sampe creepy Kesannya The fuck man gitu Creepy nya Bukan creepy yang Bukan creepy yang Bukan creepy yang jijik Tapi lebih creepy yang Anjing gitu Nah Itu Terus Apalagi ya Kita udah bicara positifnya Minusnya apa ya Minusnya sih Ini Terlalu banyak jumpscare mungkin ya Karena Saya pribadi Saya gak seberapa suka film-film yang jumpscare Tapi Di Tutuge ini Terlalu banyak jumpscare sih Tapi gak seberapa mengganggu Karena Asli saya Asli saya speechless Gini deh Pokoknya temen-temen nonton Temen-temen wajib nonton ini Karena Kalau saya gak salah Lagi ada program Buy One Get One Kalau beli melawan MTIC ya Buy One Get One Tiketnya Beli 1 Berarti 1 Jadi lumayan tuh Nonton 2 jam setengah filmnya Kalau nonton jam 1 Kelar jam 1, 2, 3 Setengah 4 Nah Tinggal sedikit lagi Waktunya buka puasa kan Ini cocok banget dinikmati saat-saat buka puasa Dan Yang jelas Keren sekali Om Om Firlan Keren banget Indonesia tuh harus Harus punya banyak film yang seperti ini Maksudnya mendobrak Mendobrak pakem Tetapi Dibuat dengan niat Dan gak asal gitu loh Dan semoga Tutuge ini bisa jadi Apa ya Ombak Bukan ombak sih Bisa menjadi benchmark baru di perfilma Indonesia Bahwa Film Indonesia tuh gak harus yang Dengan Penataan Kamera lightning yang berat-berat segala macem Enggak Karena Kadang dengan pengadeganan simple Tapi di direct dengan bener Tapi Dipikirkan dengan konsep mateng Dengan cerita yang bagus Itu adilannya bisa jadi gitu loh Dan Ya semoga tutuge ini bisa menjadi benchmark baru Di perfilman Indonesia Buat temen-temen Yang terutama yang suka film Indonesia Atau penggemar film horror Fitur pertama bukan Fitur film horror yang Psikis ya Horror yang Psikis gitu Wajib nonton deh Tutuge Masih ada di bioskop Indonesia Tapi saya gak tau Sampai kapan Karena Mengingat film ini Cuma 2 jam setengah ya Dan Mungkin kalah Secara promosi kalah Dibandingkan Film-film Indonesia lain Tapi Makanya Bumbu masih ada Tonton di bioskop Jangan sampai ketinggalan Dan kalau Misalnya temen-temen udah nonton Komen di bawah Saya pengen tau sih Saat temen-temen keluar dari bioskop Apa yang temen-temen rasakan Setelah nonton ini Saya penasaran jujur Karena setiap orang Waktu Selesai nonton Setiap orang tuh punya feeling Dan perasaan yang berbeda-beda Ada yang Drama 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 nya bagus banget Yang pertama Yang terakhir itu Itu Saya sampai selesai Gak ngerti Gitu ngomong apa Yang jelas temen-temen Wajib nonton deh Wajib nonton datang ke bioskop Nonton Cari bioskop terdekat Cari jam tayang yang temen-temen Merasa oke Kemudian tonton filmnya Habis itu jangan lupa Komen di bawah Kita diskusi mengenai film Tutuki Sekali lagi Buat Om Firan Keren Berani mendobrak Pakem perfilman di Indonesia Dan menghasilkan Tutuki yang luar biasa Salud buat Om Firan dan tim Oke Sekian review film hari ini Maaf kalau agak belepotan Karena yaitu tadi Saya speechless Saya gak ngerti Harus menerangkan dimananya Semoga Kespeechlessan saya ini Temen-temen bisa rasakan Setelah temen-temen nonton Tutuki Dan keluar dari bioskop Baru temen-temen akan paham Oh dimaksud speechless Yang bikin speechless itu seperti ininya Gitu Oke Saya Vita Dada Mb Channel Sekian dulu isi konten kali ini Dan Bye-bye